Ketemu lagi dengan saya Tediko Hari ini saya ada masuk barang lagi Ini adalah iPhone 6 iPhone 6 ini saya beli seharga 1,5 juta Sudah cukup murah Karena ini versi ibox loh Versi resmi Bisa teman-teman lihat model nombornya itu PAA Kalau PAA itu resmi Indonesia Yang jual itu ibox Dan internanya itu versi 32GB Jadi sedikit saran dari saya Untuk teman-teman yang mau beli iPhone Budgetnya cuma 1 jutaan Belinya iPhone 6 ini Paling penting cari yang internal 32GB Kenapa yang 32GB? Karena iPhone 6 yang versi 32 ini Itu diproduksi di tahun 2017 Tidak seperti yang versi 16, 64, 128 Itu diproduksi tahun 2014 Dan itu kan mesinnya umurnya lebih tua Sedangkan kalau versi yang 32 ini Itu diproduksi 2017 Dan kemungkinan pasti mulai aktifasinya itu di 2017 sampai 2018 Dan kalau kita lihat sampai 2020 ini Ya selisihnya cuma 3 tahun atau 2 tahun Jadi usianya masih cukup mudah Dan juga dari 32GB itu Itu free-nya di 27GB Dan apakah iPhone 6 ini masih bisa dipakai banget Di tahun 2020 ini? Jadi di video kali ini saya akan coba tes nge-game menggunakan iPhone 6 ini Dan game pertama yang akan saya coba yaitu PUBG Mobile Ini adalah PUBG dari iPhone 6 ini Langsung saja saya coba cek settingan grafiknya Untuk settingan grafiknya dia mendapatkan settingan smooth medium Balance medium Oke cuma sampai di balance medium Dan coba teman-teman lihat Ini gambarnya jelek banget loh Pecah-pecah loh Kasian ya iPhone 6 ini sudah kentang banget Di tahun 2020 ini Dan saya akan coba tes main arcade berkali-kali Biar teman-teman tahu Perfuma PUBG dari iPhone 6 ini I need consumables I need consumables Iă întot hills I could shalışi I'm Nich I need mechanics I need I need I need Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!